Kita ke informasi pertama, pemirsa dua wisatawan tewas tenggelam saat asik bermain perahu bebek di Danau Cigaru, Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten kemarin. Perahu yang ditumpangi terbalik akibat kedua korban bercanda di tengah danau bekas galian pasir tersebut. Ironisnya, korban tidak bisa berenang. Dua pemuda tergeletak tak bernyawa di atas kapal wisata setelah diselamatkan warga sekitar dan dibawa ke pinggir danau. Keduanya tewas tenggelam usai bermain perahu bebek di lokasi bekas galian pasir yang disulap jadi Danau Wisata Cigaru, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Keduanya tenggelam karena tak bisa berenang saat perahu yang dinaikinya terbalik. Sebelum kejadian, keduanya diperingatkan petugas jaga agar menggunakan pelampung. Namun ditolak karena mengaku bisa berenang. Naas, kedua pemuda tersebut melatenggelam selama satu jam sebelum akhirnya ditemukan. Naik apa? Berdua, naik sampan. Naik sampan, bebek-bebekan? Sebelum naik juga udah dikasih tahu pakai pelampung, gak mau ngomongnya udah pintar berenang. Cowok-cewek atau cowok-cowok? Cowok-cowok semua. Cowok-cowok semua terus? Mereka? Jadian begitu lah. Tenggelam di tengahnya, gara-garanya, terbaliknya? Becanda. Oh, becanda di tengah? Becanda, iya. Oh, kelihatan dari jauh ya? Iya, kata anak yang lihat, becanda itu orang. Pasca kejadian Naas, salah satu loket tempat penyewaan perahu dan sampan bebek di garis polisi sebagai barang bukti. Meski ada kejadian tawas tenggelam, namun kunjungan wisatawan ke bekas kelihan pasir tak surut. Setiap perahu wisata yang dioperasikan warga sekitar penuh mengangkut wisatawan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, AI News melaporkan.